Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan memperlihatkan cara menanam kurma dari biji. Kita tengok di sini ada biji-biji kurma yang telah kita siapkan seperti ini. Nah, ini biji ini kita taruh terlebih dahulu ke tempat wadah seperti ini. Lalu setelah itu kita cuci dengan air hangat. Air hangatnya adalah air hangat kuku dengan suhu 45 derajat celcius. Oke, stay tune di MZF bertuah. Nah, ini sudah kita rendam kurmanya dengan air hangat. Ini kita rendam dulu. Ini biji kurma yang telah kita rendam tadi dengan air hangat. Selanjutnya kita akan mencoba merendam kembali dengan air hangat untuk kedua kalinya. Tujuannya agar selaput atau daging dari kurma yang masih tersisa bisa mudah untuk kita bersihkan. Nah, ini kita rendam untuk kedua kalinya. Direndamnya dengan air hangat bersuhu kira-kira 45 derajat celcius atau air hangat kuku ya, kawan-kawan ya. Kalau kita lihat ini selaputnya atau sisa-sisa dari daging kurmanya sudah terkelupas. Ini mempermudahkan kita untuk membersihkannya nanti. Setelah itu kita bersihkan. Ini ada selaput-selaputnya. Kita bersihkan. Seperti ini. Kita bersihkan benar-benar sisa dari daging buahnya ini. Kita ambil jarum. Ini di tengah-tengah seperti ini. Kita bisa gunakan jarum. Kita bisa mengambil jarum untuk mengorek bagian lipatan dari biji kurma ini. Nah, sebisanya saja. Ini nampaknya sudah mulai agak bersih. Kita bersihkan saja ini selaput-selaputnya. Sampai kira-kira sudah cukup bersih ya, kawan-kawan ya. Bisa juga sambil direndam dengan air panas ini kita membersihkannya. Oh iya, untuk biji kurma ini usahakan biji kurma yang dibeli khusus ya, kawan-kawan ya. Bisa kawan-kawan beli di toko online atau dimanapun. Karena kalau biji kurma yang kita makan untuk bulan puasa atau seri-seri dijual itu ya belum terjamin apakah nanti akan bisa tumbuh atau tidak. Kalau ini memang benar-benar biji yang kita gunakan untuk dicambahkan. Atau benar-benar bibit yang kita beli. Kira-kira seperti itu. Nah, setelah kita bersihkan selaput-selaput bijinya itu. Kemudian kita bersihkan lagi dengan air seperti ini. Biar nanti benar-benar bersih. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Ini sudah dibersihkan. Tinggal kita lakukan kemudian perendaman. Kita rendam di air suhu biasa. Bukan air panas. Bagusnya dengan menggunakan air mineral. Kita rendam selama 3 hari. Setiap 12 jam, airnya harus kita ganti. Oke, kita lanjut ke tahapan berikutnya yaitu perendaman. Nah, ini kita rendam dulu selama 2-3 hari. Setiap 12 jam, kita ganti airnya. Oke, sobat ya. Setelah 2-3 hari, biji kurma ini siap untuk kita kecambahkan. Kita letakkan di wadah yang kedap udara. Alas dari media itu kita lapisi dengan tisu sekitar 6 lembar. Tisunya kita basahkan. Tapi jangan sampai menggenang airnya ya, sobat ya. Nah, ini media yang akan nanti kita masukkan biji-biji kurma dalamnya untuk dikecambahkan. Jika kawan-kawan menggunakan media transparan seperti ini, nanti kawan-kawan bisa lapisi dengan plastik. Dan yang paling penting diletakkan di tempat yang gelap nantinya. Oke, kita lanjutkan. Kita taruh tisu. Ini sekitar 7 lembar. Kemudian kita basahkan dengan air. Airnya jangan sampai terlalu banyak ya, kawan-kawan ya. Asalkan lembab saja. Nah, ini kita taruhkan air. Sikit-sikit. Sampai nanti benar-benar lembab. Oke, kita teruskan sampai selesai. Selanjutnya, kurma yang telah kita bersihkan dan telah kita rendam selama 2-3 hari itu, kita letakkan di dalam wadah yang telah kita isi tisu yang lembab ini. Caranya, bagian yang ada belahannya ini kita taruh sebelah bawah. Nah, jangan terbalik ya, kawan-kawan ya. Jadi, bagian yang ini, ini naruhnya sebelah bawah. Nanti tumbuhnya itu, kalau sobat tengok, itu ada tanda di tengah-tengah itu seperti bulatan. Nanti akan tumbuh dari situ dia. Maka kita taruh sebelah atas. Nah, seperti ini. Ini, jelas nampak itu ada bulatannya ya. Nah, ini yang sebelah bawahnya. Ini kita taruh sebelah atas. Kita susun. Seperti ini. Kalau sobat tengok, ini ada 10 biji. Ini telah tersusun dengan rapi. Selanjutnya, kita tinggal menutupnya. Jangan sampai udara masuk. Dan nanti kita simpan di tempat yang gelap. Mungkin sekitar 2 minggu sampai 18 hari nanti, insya Allah, jika ini berhasil, telah tumbuh akarnya. Setelah 14 hari, kita akan coba melihat hasilnya. Apakah telah tumbuh akarnya atau belum? Kita coba periksa ya, sobat ya. Kita coba buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya. Kita coba buka. Satu, dua, tiga. Nah, kita lihat. Sudah tumbuh akarnya. Tapi ada juga yang belum tumbuh itu, sobat. Ya, mungkin karena masih kurang waktunya. Karena memang durasinya 10 sampai 18 hari. Tapi tak apa-apa, ini sudah berhasil. Tinggal kita tanam. Oke, sobat ya. Selanjutnya, tinggal kita tanam di polybed. Langkah terakhir, setelah kita pastikan biji kurmanya tumbuh seperti ini, kita tanam di polybed. Bagaimana cara nanamnya? Ini ada polybed yang telah kita isi dengan tanah hitam. Kemudian, ini tinggal kita lubang pakai telunjuk seperti ini. Kira-kira sedalam ini. Kita masukkan dengan cara posisinya berdiri. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah. Jangan tergalem kali. Ah, ini dia. Oke. Seperti ini kita buat sampai semua polybednya terisi. Sampai seluruh biji yang kita punya, yang telah tumbuh itu kita tanam. Oke, sobat. Demikian tutorial cara untuk menanam kurma dari biji. Mudah-mudahan berhasil. Kurma yang saya gunakan ini adalah kurma jenis tropis. Bisa sobat beli di online. Itu ada menyediakan kurma KL Thailand atau kurma-kurma lainnya yang bisa hidup katanya di tempat tropis. Kita sedang mencoba, mudah-mudahan berhasil. Oke, jangan lupa subscribe channel MZF Bertuah. Salam kompa!